Seorang pemuda di Bandung yaitu Asep berjualan bakso tahu dan mengamen untuk bertahan hidup dan juga untuk membiayai kuliahnya. Iya dan entah hanya itu pemuda luar biasa ini juga menyisihkan penghasilannya untuk anak-anak di kampungnya, baik yang masih sekolah atau putus sekolah. Iya Asep menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kampung Sindang Sari juga menanamkan bermacam keterampilan bekal mereka menghadapi masa depan. Berhasilku tak akan berarti jika tak membawa kebaikan bagi yang lain. Dan rumah pelangi wadahku untuk menjadi berarti bagi sesama. Salah satu yang kurangkul Rizky, biasa kusapa Iki. Ia mengakhiri sekolah pada tengah SMP. Teman-temannya yang terus lanjut sudah kelas 2 SMA sekarang. Setahun belakangan Rizky dan teman-temannya menjaga portal, berharap upah dari pengendara. Sebelum jaga portal ya, suka suka acara, main di jalan, gak main di jalan. Ke acara, nonton acara sama teman-teman. Pas gitu, main ke rumah pelangi. Ya, kata saya take ke anak-anak teh. Ya, besoknya jangan ke jalan lagi, kita gabung sama anak-anak rumah pelangi. Salah satu aktivitas Iki dan teman-temannya di rumah pelangi membuat ukiran. Ya, dapat penghasilan bagi si anak-anak yang kayak mereka Iki yang lainnya, teman-temannya. Terus keduanya bisa mempunyai buat si rumah pelanginya juga dan ya ada penghasilan buat si anak-anaknya. Jadi si anak-anak pemuda itu di sini bisa ada kegiatan. Jadi daripada kumpul-kumpul yang gak benar, mending di sini bisa ada kegiatan. Iki dan tiga temannya kini tinggal di rumah pelangi. Mereka menjaga pustaka selama hari-hari kuliahku di kota. Terima kasih.